Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada teman-teman dari Muslim Speak Up yang sudah mengundang di kesempatan malam hari ini untuk kemudian kita sharing session bersama dengan tema yang luar biasa Yaitu temanya berkaitan tentang kurban Temanya adalah merindukan mantan Oh bukan Kurban yang dirindukan Kurban yang dirindukan Masyal refleksi pengorbanan cinta Ini berat Luar biasa Kenapa harus kurban? Kenapa harus berkurban? Karena ada yang kita cintai selain Allah Jadi orang yang berkurban Orang yang senantiasa berusaha untuk Melepaskan segala sesuatu kecintaan kepada selain Allah Orang yang berkurban adalah orang yang senantiasa berusaha menyempurnakan kecintaannya kepada Allah Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Orang yang berkurban itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk memastikan dirinya mendapatkan ampunan Allah Dan senantiasa mendekat kepada Allah Lebih dekat kepada Allah Sampai ma'iyah kemana-mana sama Allah Kerasa gitu Allah Kita lagi zoom meeting ini kan juga Akan menjadi suatu keberkahan yang luar biasa Meskipun pertemuannya virtual Tapi insya Allah Gitu ya Allah akan catatkan ini menjadi pahala yang terbaik buat kita semua Ini luar biasa Dengan teknologi yang Allah hadiahkan buat kita Kalau keseluruhan buat kita Kita bisa juga berjumpa Meskipun koronces ya Ada koronces dimana-mana Jadi heboh Kita akhirnya susah bertemu berteguh sapa seperti biasa Mudah-mudahan Allah segera angkat ini semua Kembali lagi guys Jadi kenapa harus berperba Karena ada yang kita cintai selain Allah Afa'aritamani tahwada ilahahu hawaku Pernah gak kalian melihat Kata Allah Pernah gak kalian melihat ada orang Yang Menuhankan hawa nafsunya Afa'aritamani tahwada ilahahu hawaku Mereka terlalu berlebihan Mencintai hawa nafsunya Sehingga kemudian dia sulit untuk melakukan sesuatu Ibadah kepada Allah Yang jelas ya kita ini buat ibadah kepada Allah Kalau bahasa kurban itu kan salah satunya kayak Sesungguhnya solatku An-nusuk itu juga ulama menyebutkan adalah pengorbanan Atau lebih kepada kurban Kalau sesungguhnya solatku Pengorbananku Kurbanku Itu semuanya hanya untuk Allah Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Saya hidup karena Allah Dan saya memastikan mati pun harus di jalan Allah Saya mendapatkan harta di jalan Allah Dengan ridho Allah Saya keluarkan harta pun harus di jalan Allah Dan yang diridhoi oleh Allah Saya punya waktu dari Allah Saya menghabiskan waktu di jalan Allah Dan mendapatkan ridho Allah Saya punya laptop Saya punya handphone Saya punya apapun dikasih sama Allah Maka akan saya pergunakan dengan sebaiknya Baiknya di jalan Allah Untuk mendapatkan ridho Allah Mindset orang yang bertahui itu nikmat Kemana-mana tenang Kenapa? Karena mengetahui bahwa segala sesuatunya Dari Allah dan Allah yang memakai Maka alangkah nikmatnya orang yang punya kengehan Kengehan, Bapak ya Kesadaran Kesadaran untuk senantiasa beraktifitas amal soleh Itu luar biasa Dikasih kesadaran Untuk senantiasa beramal soleh Setiap waktunya Dan setiap hartanya Setiap pikirannya Setiap segala sesuatu yang ada dalam dirinya Itu gak ada dia pergunakan Kecuali untuk terus berusaha mendekat kepada Allah Min husni islami ma'ri tarquhu ma'layah Di antara kebaikan seorang muslim itu Dia ninggalin hal yang gak bermanfaat Untuk kemudian memfokuskan dirinya Kepada sesuatu yang membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa'ala Maka kalau dengan konsep Maka akhirnya kita punya Punya prinsip Bahwa hidup saya untuk Allah Harta saya untuk Allah Mata saya pun diberikan penglihatan Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Pendengaran saya dipergunakan Untuk mendengar ayat-ayat Allah Semuanya itu untuk Allah Kalau enggak bahaya Mansur al-Arab ayat 179 ya Jadi dia dikasih hati Dikasih kemudian potensi untuk melihat Dikasih potensi untuk mendengar Tapi justru dia gak menggunakan itu Untuk membuat dia lebih dekat sama Allah Nah bahaya nih Mereka itulah seperti hewan terlalu Maka ketika kita mengorbankan Segala sesuatinya di jalan Allah Nah ini penting buat kita Senantiasa menyadari dulu Seseorang itu gak mungkin Bisa beriman kepada Jol-jol hijrah Atau langsung hijrah Akhirnya teman-teman yang dirahmati oleh Mustahil kita bisa melakukan Amal sore Dengan penuh semangat Kalau kita gak sadar Maka gak mungkin langsung hijrah aja Ada proses tahapan yang panjang guys Buat sampai sebelumnya kesukur Yang pertama Seseorang yang beriman kepada Allah Mustahil bisa iman Kalau tidak taubat Seseorang yang bertobat di jalan Allah Mustahil bisa taubat Kalau tidak sadar Seseorang yang sadar Mustahil bisa benar-benar sadar Kalau dia tidak miliki ilmu Ataupun informasi Semakin banyak informasi Yang menguatkan dia Untuk senantiasa sadar Semakin besar juga potensi dia Untuk bertobat Semakin kuat juga keimanannya Semakin semangat dia juga Dalam beramal sore Kenapa susah kita untuk berkorban Nah iman mungkin Kalau kita iman Semangat kita berkorban Waktu, tenaga, pikiran, harta Teman-teman yang ikut Zoom meeting kali ini Ada yang sedekah kuota Ada yang menghabisin kuotanya Buat kajian Wih Perkan Ini kalau Orang milenial mati Itu dihisapnya beda Ditanyanya per Perbaik Untuk Apakah Habiskan Tiga giga Kuota Itu ditanya Nanti sama mereka Kalau sahabat kan Ditanya tentang Kuota Kuota usia Kuota itu Kalau kita Ditanya guys Ditanya tentang Kuota Ditanya tentang Sinyal wifi Apa lagi yang suka Wifi Nyolong Udah Hati-hati Guys Kalau tetring sih Alhamdulillah Kalau kita Nggak punya sedekah harta Sedekah wifi Itu udah berkat Sekarang itu Keren banget Kan kebayang Semakin kesini Banyak potensi amal Yang bisa kerjain Kita kerjain Zoom meeting Cuman sederhana Sekarang Kita ikutan Zoom meeting aja Ini ada sekitar 90 orang Lebih Dari berbagai macam Daerah Yang mengorbankan Waktu Dan kuotanya Dan kesibukannya Untuk kemudian Sama-sama Ikutan kajian Oh itu luar biasa Artinya kita Udah punya kesadaran Punya kesadaran Untuk kemudian Mengerjakan amal Ini gak semuanya Kayak begitu Allah bergandang Menenangkan Cahaya iman Islam Kepada siapa saja Yang Allah kehendak Masalahnya sekarang Kalau kita sudah Merasa sadar Lalu kemudian What next Apa nih Seberikutnya Semakin Banyakkan informasinya Supaya kita Semakin terus ada Supaya terus kita Makin bertaubat Karena taubat ini kan Every day Every time Setiap waktu Setiap hari Setiap waktu Untuk senantiasa Bertaubat kepada Allah Memaksimalkan Apa yang kita Pergunakan Yang masih belum Dipergunakan Di jalan Nah Balik lagi Ke tadi Ayat yang pertama Yang tadi Saya sampaikan Pernah gak Kau melihat Seseorang Yang menuhankan Hawa nafsum Siapa itu Kurang lebihnya Adalah Orang-orang Yang senantiasa Menggugu Menggugu itu Apa Membenarkan Hawa nafsunya Jadi nafsunya Pengen pacaran Pacaran Nafsunya Pengen Main Main Punya arahan Yang jelas Dalam kehidupan Sehingga ketika Tiba-tiba Kurban Dia bingung Aduh Aduh Udah kurban lagi Kenapa Unprepared Dia gak punya Preparation Gak punya persiapan Untuk menghadapi Suatu ibadah Yang besar Guys Harusnya Seseorang Punya persiapan Untuk Setiap Amal Maka Lihat Teman-teman Yang dihormati Ini indah Keren Banget Kita urut sedikit Ketika kita Diajak Untuk Senantiasa Iman Kita Diajak Untuk Meningkatkan Ketakwaan Sama Allah Ini Proses Guys Apa Itu Takwa Kata Mengharapkan Ridu Allah Dan Juga Menjauhi Larangan Larangan Allah Atas Dasar Hidayah Dan Petunjuk Juga Dari Allah Karena Rasa Takut Kepada Allah Bahkan Seorang Hamba Itu Dilihat Dari Tiga Satu Huk Kecintaannya Kepada Allah Dua Pengharapannya Kepada Allah Yang ketiga Rasa Takutnya Kepada Allah Maka Upaya Kita Untuk Kemudian Ikutan Kajian Ini Untuk Kemudian Semakin Menambah Ilmu Ada Yang Kita Tuju Kecuali Mengharapkan Ridu Allah Gak Ada Yang Kita Tuju Kecuali Senang Biasa Melaksanakan Ini Semua Atas Dasar Kecintaan Kita Kepada Allah Atas Atas Dasar Ingin Mendapatkan Ridu Allah Subhanahu Keproses Panjang Orang Yang Iman Untuk Sampai Kepada Takwa Allah Ajak Untuk Waltan Zuh Nafs Maka Dama Srikot Ayo Perencana Dengan Segala Sesuatu Yang Baik Untuk Menyiapkan Hari Akhir Salah Satunya Perencana Amal Jadi Muslim Punya Muslim Planner Harus Ada Perencana Amal Yang Bisa Kita Kerjain Masa Ketika Allah Menyebutkan Bahwa Tidak Alciptakan Jinnan Manusia Kecuali Untuk Ibadah Masa Tidak Ada Arahan Ibadah Daily Weekly Monthly Yearly Mungkin Pasti Ada Salah Satunya Kurban Ini Sudah Ada Arahan Setahun Sekali Jangan Kaget Ketika Sampai Ke Kurban Bingung Kita Mau Kurban Gimana Maka Tidak Ada Persiapan Saya Nanya Ke Jaman Ibu Kalau Bentrof Milih Kurban Atau Milih Anak Bayaran Sekolah Aku Bila Anak Baya Sekolah Ini Anak Bisa Sekolah Lu Milih Mana Saya Milih Anak Sekolah Bayang Sedangkan Nabi Ibrahim Itu Ngorbanin Anak Bayang Ngorbanin Anak Walaupun Kemudian Dirubah Sama Allah Subhanahu Watt Tapi Lihat Betapa Besar Pengorbanannya Nabi Ibrahim Atas Dasar Perintah Dari Allah Subhanahu Watt Dikerjakan Perintah Kita Mengorbankan Kesenangan Kita Untuk Kemudian Kita Mengutuhkan Cinta Kepada Maka Tadi Awal Kenapa Harus Kurban Karena Ada yang Kita Cintai Selain Allah Apa Jangan Jangan Hawa Naksu Kita Hawa Naksu Kita Terhadap Harta Hawa Naksu Kita Terhadap Handphone Ini Yang Bikin Rudet Kehidupan Gengsi Besar Harta Minim Wah Repot Tersiksa Maka Ketika Disuruh Kurban Cari Yang Paling Murah Atau Rugi Ngeluarin Buat Kurban Kenapa Sok Kerasain Ketika Kita Melakukan Sesuatu Ibadah Kepada Allah Kurban Itu Dilihat Sesuatu Yang Betapa Besar Orang Bisa Ganti Handphone Dari Xiaomi Jadi iPhone Ada Xiaomi Murah Ada Xiaomi Yang Mahal Maksudnya Dari Handphone Kita Suka Update Terus Handphone Ada Orang Yang Sampai Ganti Handphone Setahun Berapa Kali Ada Yang Baru Ganti Ada Yang Baru Ganti Lagi Akan Habis Ketika Sekarang Mau Nggak Ngeluarin Tiga Juta Ini Untuk Berkurban Kayaknya Gede Banget Kalau Coba Kalau Dipersiapin Waltang Zurnab Sumbak Kod Dham Disiapin Setahun Tenang Bahkan Kita Bisa Namain Jadi Sesuatu Yang Lebih Bisa Maka Kemudian Kuncilah Setiap Rencanaan Dengan Rencana Rencana Takwa Dengan Harapan Takwa Kepada Allah Takwa Itu Dari Hati Ada Surat Al-Ma'idah Ayat Ke 27 Kata Allah Subhanahu At Bahwa Sesungguhnya Allah Itu Hanya Akan Menerima Amal Bagi Orang-orang Yang Takwa Dari Orang Yang Takwa Kepada Allah Orang Yang Senantiasa Mengharapkan Allah Tidak Ada Yang Dia Tuju Kecuali Allah Dia Memurnikan Semuning-murninya Ketahatan Hanya Kepada Allah Maka Ini Orang Yang Diterima Amal Jadi Orang Yang Beramal Ini Tidak Pernah Repot Dengan Omongan Orang Orang Yang Orang Yang Beramal Ini Tidak Pernah Merasa Rendah Karena Tau Yang Dia Tuju Ini Yang Maha Murid Dan Dia Tau Bahwa Allah Senantiasa Akan Angkat Derajat Orang-orang Yang Takwa Harta Sedikit Itu Bukan Hina Yang Menjadi Hina Itu Harta Banyak Tapi Tidak Mendekat Kepada Kurban Ini Bukan Masalah Mampu Tapi Siapa Yang Mau Kalau Mau Dimampukan Oleh Allah So Gak Bisa Jangan Macem-macem Saya Mau Kurban Mantan Sekarang Itu Kurban Bener Ya Itu Bentuk Pertobatan Bentuk Pertobatan Bukan Kurban Pertobatan Ketika Kita Tidak Memiliki Harta Untuk Kemudian Berkurban Jangan Langsung Memutuskan Untuk Tidak Berkurban Cari Apa Yang Bisa Dijual Untuk Bisa Kurban Masa Begitu Eh Belum Tentu Tahun Depan Masih Itu Mumpung Sekarang Masih Sadar Ayo Apa Yang Bisa Saya Jual Tapi Barang Sendiri Jangan Barang Orang Dapatkan Dengan Hal Apa Yang Bisa Dijual Kemudian Bisa Berkurban Harta Bisa Dicari Usia Bisa Ditarik Kembal Kalau Udah Waktunya Ajalnya Siapa Yang Bisa Narik Kembal Coba Lihat Ada Banyak Yang Menawarkan Hewan Kurban Coba Lihat Saya Mau Kurban Kalau Mau Dimampukan Sama Allah Kita Mesti Punya Waktu Beberapa Hari Lagi Menuju Kurban Ayo Ikhtiar Sekarang Kalau Kita Mau Dimampukan Sama Allah Jadi Jangan Langsung Aduh Saya Tidak Punya Uang Otak Kita Ini Otak Kita Ini Super Canggih Luar Biasa Dia Akan Memprogram Dia Akan Men-setting Apapun Dari Ucapan Kita Bahkan Yang Ada Di Dalam Langsung Ter-setting Sehingga Akan Menjadi Mental Block Susah Kalau Ngobrol Sama Orang Ateis Ngobrol Sama Orang Yang Taat Sama Allah Susah Disini Sudah Ada Mental Dia Di Dalam Sudah Penolak Kalau Sudah Ada Penolak Kesegini Bongkarannya Susah Maka Yang Pertamanya Mau Dimampukan Sama Allah Positive Thinking Lalu Kemudian Khusnuzun Kepada Allah Akan Menglahirkan Kecerdasan Dalam Atas Percaya Percaya Maksud Benar Karena Segala Sesuatu Akan Terlihat Mudah Kalaupun Susah Ada Sesuatu Yang Lebih Susah Nanti Di akhirat Sesuatu Lebih Susah Lagi Setelah Kematian Terlalu Ketemu Dengan Kesulitan Demi Kesulitan Tapi Tapi Anggap Sekarang Perjuangan Perjuangan Hidup Kita Yang Luar Biasa Dan Dengan Alasan Pandemi Kemudian Kita Mengat Ekonomi Kita Sulit Lalu Menyalahkan Ini Itu Kemudian Kita Tidak Bertamal Ibadah Dengan Baik Justru Harusnya Kita Semakin Semangat Mental Sabar Dalam Ketakan Ini Adalah Puncak Yang Luar Biasa Puncak Yang Berikutnya Sebenarnya Paling Tingginya Sabar Adalah Sabar Melawan Kemaksiatan Daripada Harta Habis Dipakai Maksiat Mending Harta Habis Dipakai Taat Sama Allah Daripada Kemudian Kita Memiliki Tenaga Tapi Dipakainya Rebahan Dan Sesuatu Yang Gak Berguna Yang Habiskan Tenaga Di Jalan Allah Minimal Minimalnya Kita Gak Bisa Buat Kurban Benar-benar Gak Buat Berkurban Tenaga Kita Waktu Kita Pikiran Kita Itu Dipakai Untuk Kemudian Mengsukseskan Program Idul Adha Kurban Begitu Dan Itu pun Gak Ada yang Kita Tuju Kecuali Mengharapkan Ridho Bukan Ngarapin Daging Sekeresek Bukan Mengharapkan Ridho Allah Setiap Orang Yang Beramal Soleh Setiap Orang Yang Iman Setiap Seorang Mu'mid Itu Sangat Merindukan Setiap Hari Besar Sangat Dirindukan Romadun Sudah Lewat Dari Sekarang Sudah Rindu Sama Romadun Kurban Bentar Lagi Rasa Rindunya Selalu Sudah Sampai Kepada Bulan Tomat Pengharapannya Sudah Berusaha Sampai Kepada Bulan Tomat Maka Dari Tahun Lalu Sudah Berusaha Dipersiarkan Dengan Sebaik Baiknya Dan Saya Tuntas Kurban Di Bulan Romadun Kata Imam Safi Rahdull Kurban Itu Tidak Boleh Bagi Orang Yang Meninggal Tapi Boleh Bagi Orang Yang Pas Sebelum Meninggal Dia Berwasiat Untuk Berkurban Boleh Atau Dikumkan Itu Saya Berkurban Untuk Diri Saya Dan Keluarga Saya Termasuk Yang Sudah Jadi Kebaw Artinya Kita Punya Perencanaan Ada Sekitar 100 Audien Tanem Dulu Disini Saya Yakin Saya Akan Kurban Bismillah Gimana Caranya Kalau Motivator Bisnis Atau Motivator Kehidupan Akan Bilang Semesta Yang Akan Mengaku Aduh Gaya Semesta Allah Ini Susah Banget Bilang Allah Yang Mengaku Semuanya Bahwa Allah Yang Maha Berkuasa Atas Segala Sesuai Motivator Bisnis Akan Mengatakan Gimana Caranya Untuk Membuat Usaha Kamu Kan Begini Harus Begini Tapi Lihat Quran Jadi Yang Pertama Konsep Ketika Ketika Kira Kemudian Mendapatkan Sesuatu Perbaiki Esensi Takwa Allah Dalam Al-Quran Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Al-Quran Artinya Setelah Syarat Ada Jawab Syarat Kalau Allah Sudah Ngasih Syarat Pasti Akan Ngasih Jawab Syarat Kaya Manusia Dikasih Harap Tapi Nyakit Tapi Kalau Allah Ngasih Harap Dan Pasti Memastikan Kalau Kita Belum Tentu Makhluk Kalau Allah Sudah Pasti Kalau Allah Bila Barang Siapa Saja Yang Berusaha Untuk Memperbaiki Hubungannya Dengan Aku Beribadah Kepadaku Taat Kepadaku Dalam Rangka Sampai Kepada Allah Maka Akan Saya Keluarkan Dia Dari Segala Permasalahan Tidak Cuma Satu Lagi Saya Keluarkan Dia Dari Segala Jalan Permasalahan Saya Kasih Jalan Keluarnya Yang Belum Punya Usaha Saya Kasih Ide Buat Bisnis Saya Kasih Relasi Saya Kasih Modal Dari Seseorang Minjemin Saya Lembutkan Hati Seseorang Untuk Minjemin Atau Bagaimana Cara Dan Saya Datangkan Rizki Dari Arah Yang Gak Disangka Dan Gak Duga Duga Salah Satu Rizki Itu Adalah Rizki Yang Paling Terbesar Itu Adalah Kesadaran Dalam Beribadah Kepada Allah Jadi Besar Banget Rizki Ketika Kita Menyadari Kurban Ini Merupakan Sesuatu Yang Harus Dikerjakan Memang Ulama Sepakat Ini Sunnah Mu'akat Yang Ditekankan Artinya Perlu Diupayakan Karena Besar Banget Kemulian Fadilah Setiap Bulu-bulu Setiap Darah Yang Mengalir Setiap Kemudian Kuku Dan Tanduk Itu Menjadi Satu Penghitungan Yang Luar Biasa Dari Allah Sebenarnya Ini Konsepnya Sulit Ketika Kita Mengerti Kalau Kita Enggak Berusaha Mengutuhkan Kecintaan Kepada Allah Maka Saya Balik Lagi Kenapa Saya Harus Kepada Allah Maka Saya Berusaha Dengan Semak Semak Untuk Berkurban Saya Lakukan Apapun Untuk Berkurban Yang Allah Ridhoi Tentu Maka Lihat Konsep Teman-teman Lihat Mohon Maaf Saya Sampaikan Ada Seorang Ibu Ibu Tapi Beliau Berusaha Untuk Nabung Sampai Beliau Bisa Berkurban Itu Luar Biasa Antum Gak Malu Antum Kuliah Sekolah Handphone Bagus Motor Ada Mobil Ada Kamar Enak Nyamah Nyaman Makanan Ada Tapi Gak Bisa Buat Berkurban Hello Guys Apalagi Yang Masih Pacaran Habis Pikir Ada Engkau Tuhankan Selain Hal Siapa Hawa Nafsu Maka Ini Bentuk Pertobatan Kita Kepada Itu Senantiasa Menjadikan Bentuk Tak Kurup Kita Kepada Mulai Mulai Bulan Bismillah Saya Kan Berusaha Untuk Senantiasa Memaksimalkan Diri Saya Untuk Bertobat Kepada Allah Salah Satunya Saya Berusaha Bisa Berkurban Walaupun Sama Sekali Saya Tidak Bisa Saya Terus Berkontribusi Berkurban Senggak Kita Bisa Kurban Ngajak Orang Tua Kurban Ngajak Saudara Buat Beli Kurban Sambungin Maklar Amal Keren Jadi Konsep Teman Yang Tadi Siapa yang Bertawakal Kepada Allah Maka Saya Penuhi Segala Kebutuhan Apa Yang Paling Menenangkan Dalam Kehidupan Kalau Bukan Berpegang Teguh Kepada Allah Apa Yang Paling Mengecewakan Dalam Kehidupan Ketika Kita Senantiasa Bermaksiat Kepada Allah Maka Saya Sadari Bahwa Bisa Suara Yang Sangat Kami Rindukan Dan Untuk Syukur Kita Kepada Allah Maka Lihat Ayat Ajakan Masa Sungguhnya Sudah Begitu Banyak Menikmatan Yang Kepada Seandainya Kau Berusaha Menghitung Nikmat Allah Misalnya Kau Tidak Sanggup Untuk Menghitung Saya Lagi Kemarin Hitung Itu Oksigen Lagi Susah Banyak Di Kota Bando Masa Itu Luar Biasa Kita Butuh Puluhan Milyar Untuk Bisa Bernafas Karena Ternyata Sekali Tarikan Nafas Kita Bisa Sampai 3-4 Liter Dan Itu Tidak Semuanya Oksigen Tapi Ada Juga Nitrogen Dan Segala Macem Intinya Ketika Kita Kalkulasikan Pakai Rupiah Semuanya Yang Kita Hidup Maha Luar Biasa Allah Kasih Gratis Wain Ta'udhu Nikmat Allah Lat Suha Kalau Kamu Ngomong Gitu Nikmat Allah Kamu Gak Gak Pernah Sahur Itu Ibnu Kasir Menyebutkan Tentang Inna Aktoina Kalkawusat Ini merupakan Suatu Penegasan Ketika Sebutkan Inna Aktoin Sesungguh Sudah Begitu Banyak Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Al-Kawusat Disebut Jannah Allah Yang Luar Biasa Nikmat Kebayang Sama kita Karena Cara pandang Mata kita Masih melihat Dunia Kadang Orang Mumin Bisa Dianggap Seperti Orang Gila Karena Seperti Kebanyakan Orang Umum Luar Biasa Esakta Dan Orang Kreatif Itu kan Beda Kalau Esakta Itu Hukum Jika Jawaban Mau Sama Dengan Umum Maka Kau Benar Kalau Orang Kreatif Kalau Jawaban Berbeda Dengan Umum Kau Kreatif Memang Begitu Orang Yang Iman Orang Yang Takwa Sama Alu Itu Begitu Aneh Kata Alu Bahkan Seandainya Kamu Seandainya Kamu Mengikuti Kebanyakan Manusia Yang Ada Di Bumi Kamu Jauh Dari Alu Karena Kalau Ngikutin Pola Kebiasaan Manusia Standar Makan Sama Makan Tidur Sama Tidur Kerja Sama Bekerja Hidup Sama Tapi Kalau Maka Cara Pandang Mumin Beda Kata Rasul Allah Alangkah Indahnya Cara Pandang Seorang Mumin Kalau Diberi Ujian Dia Besar Diberi Kenikmatan Dia Besar Maka Ketika Allah Menyebutkan Ini Ada Kenikmatan Luar Biasa Besarnya Surganya Allah Bahkan Berbeda Sampai Diberi Diberi Berbeda Pemuni Neraka Dengan Pemuni Surga Orang Orang Pemuni Surga Mereka Mendapatkan Kemenangan Kemenangan Di setiap Hari Kemenangan Di setiap Waktunya Di setiap Momentum Ibadah Dia Menangkan Kemudian Ketaatannya Kepada Allah Dia Kalahkan Hawa Nafsunya Berhari Maka Kata Allah Fasolli Fasolli Ya Rabbi Kawan Maka Berusahalah Untuk Senantiasa Menegakkan Solan Dan Juga Berkurban Karena Apapun Yang kita Berikan Untuk Dua Poin Tadi Baik Waktu Tenaga Harta Kan Terbalas Dengan Al-Kawfar Dari Allah Subhanahu Atta Apa Rugi Kenapa Rasa Rugi Harus Kemudian Dinilai Dengan Domino Dunia Sesungguh Yang membencimu Mereka Tak Putus Dari Mereka Jauh Dari Maka Maka Yakinlah Ketika Ketika Berusaha Memampukan Diri Kita Ada Memunculkan Kemauan Diri Kita Untuk Berkurban Maka Ini Merupakan Suatu Kenikmatan Yang Luar Biasa Yang Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memampukan Kita Insya Meneguhkan Penderian Kita Dan Memisikomakan Kita Dengan Keyakinan Setiap Saranan Aman Soleh Itu Harus Dirimukan Bagi Orang Orang Yang Iman Dan Takut Kepada Allah Dia Tidak Kepada Merasa Rugi Menghabiskan Waktu Tenaga Pikiran Di Jalan Allah Subhanahu Ini Kita Mulai Sekarang Bisa Berusaha Fokus Insya Allah Momentum Ini Jadi Momentum Perubahan Kita Semua Kita Diajak Tobat Sama Pandemik Bukan Diajak Ngabisin Waktu Di Rumah Tiduran Lembahan Stalking Kita Pergunakan Ini Yang Sebaik Baiknya Untuk Bisa Lebih Dekat Kepada Allah Berusaha Untuk Kemudian Memberikan Yang Terbaik Di Jalan Maka Berkurban Tidak Ada Suatu Kerugian Dalam Rahman Soleh Maka Berkurban Sebagai Bentuk Ketakuan Kita Kepada Allah Maka Berkurban Haltamu Tidak Akan Berkurang Haltamu Tidak Habis Haltamu Tidak Akan Menjadi Siasnya Justru Itu Sesuatu Yang Akan Memang Kita Belum Terasa Sekarang Bagaimana Pentingnya Akhirat Kita Belum Yakin Bahwa Yang Hisap Itu Pasti Perhitungan Itu Pasti Panjang Setelah Meninggal Kehidupan Kita Setelah Hidup Itu Lebih Berarti Seandainya Hari Penuh Luka Dan Air Mata Merasa Kesulitan Secara Ekonomi Pastikan Kita Semua Memastikan Diri Kita Terus Setahat Kepada Allah Apapun Yang Terjah Pujian Yang Besar Pengorban Yang Besar Karena Balasannya Juga Besar Allah Wala Misal Allah Terjah di faqfir ini paynahu layakfiru zinubah illa anta rembana latujikulubana ba'da'idz hadaitana haplana iladu'nta rohman inakaan al-wahab Allahumma arinul haf-rahaf wa mazukan istiba'ah wa arinul batila batila wa zukhna istinaba Allahumma anta robuna farzukna istiqallah Altyazı M.K.